Tidak ada keadilan di Indonesia. Genap satu tahun sudah, 135 anak-anak rakyat yang mencintai sepak bola Indonesia dibunuh di rumah kami sendiri, Stadion Kanjuruan. Kematian 135 korban jiwa akibat tembakan gas air mata aparat kepolisian hingga saat ini. Belumlah diungkap dengan sebenar-benarnya dan diproses dengan seadil-adilnya. Kenapa sampai satu tahun tidak ada keadilan? Saya sebagai keluarga korban saya minta hukum harus dijalankan seadil-adilnya. Untuk apa dibuat undang-undang kalau tidak dijalankan? Masa 135 cuma dihukum segitu. Kalau orang nyuri apa, nyuri sepeda saja, kadang bunuh orang, satu orang, hukumannya minimal 15 tahun. undang-undang ini lho, 25 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!